Intro Hanya Al-Quran Satu-satunya kitab Allah yang masih terpelihara dan tidak akan pernah tergantikan atau digantikan atau dirobak atau dipalsukan tidak akan pernah terjadi itu karena itu sumpah dan janji Allah SWT akan selalu menjaga kemurnian Al-Quran Al-Quran secara umum arti pembahasan Al-Quran secara keseluruhan Al-Quran itu mengalami dua kali penurunan dan tiga kali pembukuan dua kali diturunkan artinya pertama Naz'an Zala itu diturunkan sekaligus itu tepatnya pada bulan Ramadan 17 Ramadan tahun berapa tidak ada yang tahu dulu sebelum segalanya ada di alam dunia ini Al-Quran telah diturunkan oleh Allah SWT secara utuh dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah langit pertama ada tempat kata Nabi dinamakan Baitul Izzah itu pertama kemudian yang kedua kedua kalinya Al-Quran diturunkan secara berangsur dari langit pertama kepada Nabi SAW dimulai pada Senin 12 Rabi'ul Awal tahun pertama Nubuh tahun pertama ke Nabi Nabi Muhammad SAW dan itu pun dimulai dengan lima ayat dari surah Al-Alaq pertama surah Al-Alaq yang firman Allah Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq halakal insana min alaq ikra' warabbukal akram alladhi alama bilqalam alama al-insana mahalam ya'alam itu lima jadi sebelum perintah segala sesuatu sebelum Allah memerintahkan salat sebelum Allah mewajibkan puasa sebelum Allah mewajibkan berbakti kepada orang tua sebelum segalanya Allah pertama kali yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia ikra' bacalah dan belajarlah ada banyak hikmah banyak sekali hikmah yang terkandung dalam perintah tersebut jadi Allah sebelum perintah kita salat sebelum perintah kita puasa sebelum perintahkan kita ber aktivitas beribadah pertama kali yang diperintah oleh Allah adalah ikra' bacalah bacalah dengan menyebut asma Tuhanmu kata Allah subhanahu wa ta'ala itu tentang penurunan Al-Quran kemudian pembukuan Al-Quran mengalami tiga kali pembukuan yang pertama Al-Quran dibukukan ditulis pada masa Nabi al-Quran Al-Quran dan dihadapan Nabi Al-Quran Nabi memiliki Kutabul Wahyu para penulis wahyu terdiri dari banyak sahabat itu antara lain Khalafatul Arba'ah, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali terus ada Zaid bin Thabit ada Ubay bin Ka'ad ada Muawiyah bin Nabi Sufyan dan sahabat-sahabat yang lain itu semua ditunjuk langsung oleh Nabi sebagai Kutabul Wahyu para penulis Wahyu khusus Al-Quran kalau Wahyu yang berubah hadis, Nabi menunjuk orang lain tidak ada kekaburan, tidak ada kerancuan antara Al-Quran dan hadis jadi Al-Quran ditulis pada Nabi pada masa Nabi SAW dan dihadapan Nabi SAW secara utuh seluruh Al-Quran tanpa kurang sedikit pun ditulis dihadapan Nabi dan ditulis oleh para sahabat yang ditunjuk Nabi sahabat tertentu dan pada masa Nabi SAW dan itu sampai sekarang keautentakannya masih terjaga artinya media tulis pada masa Nabi itu kan tulang batu pelepah kurma masih ada semua sampai sekarang sampai sekarang ada artinya ya walaupun tidak lengkap soal Al-Quran ada di mana-mana ada di museum-museum tersebar di belahan dunia termasuk kalau kita pernah ke masjid di jumrah akabat itu kan ada masjid namanya masjid bay'atul akabat masjid kecil itu tapi tidak semua orang tahu di dalam masjid itu ada batu bertuliskan Al-Quran ya batu yang pertama pada mulai pada masa Nabi SAW bertuliskan Al-Quran ayat Al-Quran utuh tidak semua tidak batunya kecil iya jadi itu media tulis pada masa Nabi batu tulang dan pelepah kurma jadi dimulai diawali dari ikra' bismi rabbika dikhalaq lima ayat kemudian diakhiri dengan firman Allah wa taqu ya min turja'unya fihi ilallah itu Al-Quran kemudian itu pertama Rasulullah dengan sangat jelas bersabda kepada para penulis wahyu menkatab syai'an mengkatab an-ni syai'an ghair Al-Quran fal-yamhuhu jadi 10 orang para kutabul wahyu itu oleh Nabi diberi garis siapapun diantara kalian yang menulis sesuatu yang keluar dari saya selain Al-Quran hapus itu semua jadi jelas tidak ada yang bisa mengingkari itu sampai sekarang artinya semuanya yang ada di Al-Quran yang kita baca sampai sekarang ini adalah murni keluar dari Nabi Muhammad sendiri diturunkan kepada Nabi dan disampaikan kepada para sekretaris wahyu pada masa Nabi juga beda dengan kitab-kitab yang lain seperti Injil ditulis setelah 100 tahun Nabi diangkat oleh Allah kemungkinan berubah sangat besar ini di masa Nabi dan di hadapan Nabi yang pertama yang kedua Al-Quran ditulis di masa Abu Bakar Siddiq di Abu Bakar mempunyai inisiatif setelah Rasulullah wafat berinisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu washab itu pun Abu Bakar sangat sulit melalui proses yang sangat melelahkan mengumpulkannya mengumpulkannya kenapa karena semua sahabat tidak setuju pertama pertama yang diajak musyawarah oleh Abu Bakar kan Siddiq Umar Umar langsung menjawab tidak setuju saya kata Umar bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah jadi Umar berkomitmen dengan sunnah dengan apa yang telah menjadi garis dari Rasulullah Rasulullah kan tidak pernah mengumpulkan Al-Quran hanya menulis Abu Bakar inisiatif untuk dikumpulkan pada satu musyab Umar tidak setuju orang pertama yang tidak setuju adalah Umar akhirnya setelah beberapa minggu Umar berkata setuju dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Baru Abu Bakar dan Omar berencana bermusyawara dengan para sahabat yang lain. Sama seperti Siddin Omar, tidak setuju pertama kali. Akhirnya setelah melalui musyawara yang sangat alot, akhirnya semua setuju. Maka dikumpulkanlah, ditulis. Bukan batu-batu dan tulang itu dikumpulkan, bukan. Tulisannya dikumpulkan. Jadi oleh Abu Bakar, ada petugas khusus yang menulis. Dimulai dari ikra' bismi rabbi kaladhi kaladhi kaladhi. Kemudian di nomor dua atau di bawahnya, tujuh ayat dari surat Al-Mudassir. Karena yang turun kedua kalinya. Ya'ayu Al-Mudassir, kumfa'andir, warabaga fakabbir, wasiyabaga patahhir, warujjah fahjur, wala tamnun tas taksir. Itu tujuh ayat dari surat Al-Mudassir. Kemudian di bawahnya lagi, surat Al-Qalam. Nun walqalami wa maiz turun. Itu yang ketiga kali turun. Nah, seterusnya. Jadi tidak urut seperti sekarang. Yang penting pada masa Abu Bakar dikumpulkan dalam satu mushab, dinamakan mushab Abu Bakar. Ya, tentunya besar mushab menyongkan. Hulu, bukan kertas tipis. Ya, ya, ya. Artinya sudah selesai terkumpul dengan sama seperti pada masa diturunkan kepada Nabi SAW. Kemudian media yang ada pada waktu menabi, dikumpulkan, diletakkan di tempat tertentu. Kemudian yang ketiga, kodifikasi ketiga atau pembukuan yang ketiga pada masa Osman Ibn Affan r.a. Osman membentuk satu tim, terdiri dari enam orang, sahabat, dan dikeduai oleh Zaid bin Sabit. Itu mencari. Pertama, yang dijadikan rujukan adalah mushab Abu Bakar. Kemudian yang kedua, media tulis yang ada pada masa Nabi. Tulang dikumpulkan, batu dikumpulkan, terus pelepah kurma dikumpulkan. Dijadikan alat banding dengan yang dikumpulkan oleh Abu Bakar Siddiq R.A. dan Osman memberi statement, memberi garis kepada Zaid, kepada tim, semua anggota tim, kalau ada perselisihan tulisan di antara kalian, kan semua tim anggota tim itu bukan orang Quraish semua, kan? Ada orang Quraish, ada orang Tamim, ada orang Bani Kalb, ada orang dari suku yang lain. Kemudian Zaid bin Osman berkata, kalau ada perselisihan bahasa atau dialek di antara kalian, tulislah dengan dialek Quraish. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan tujuh dialek. Satu bahasa Arab, tapi tujuh dialek. Ada dialek Quraish. Dialek itu kan gaya bahasa per daerah, persuku. Jadi ada, kalau di Indonesia, ada dialek Madura, ada dialek Jawa, ada dialek Sunda, ada dialek Bugis, dan lain sebagainya. Kalau di Madura sendiri, ada dialek Sampang, Pemekasan, Pengkalan, semua beda, kan? Kadang beda huruf, kadang beda ungkapan, kadang beda kalimat. Sama seperti Al-Quran, seperti itu. Nah, karena sudah ada statement dari Zaid bin Osman, maka semua yang ditulis itu diurut, dimulai dari Surah Al-Fatihah. Diurut, seperti sekarang ini. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa, Al-Ma'idah, dan seterusnya itu. Diakhiri dari, dengan Surah An-Nas. Maka, setelah hal tersebut, terlaksana, dan bukan dalam waktu yang singkat, tapi bertahun-tahun itu, mau selesai. Dan, semua orang yang membawa tulisan, yang tulang umpama, tulisan yang ditulis pada masa Nabi, itu disumpah, dan, berada dua saksi. Umpama, saya bawa ini tulisan Al-Quran yang pada waktu Nabi, maka saya harus bersumpah, dan ada dua orang saksi. Iya, iya, iya. Itu, saking hati-hatian, kehati-hatian para sahabat Nabi. Termasuk menjaga keautentikan. Keautentikan Al-Quran. Itu, perintah dari seorang Khalifah, dari Zaidina Osman. Wajib, yang membawa tulisan, yang ditulis pada masa Nabi, wajib bersumpah, dan disaksikan dua orang saksi yang adil. Itu satu ayat. Satu ayat. Satu ayat. Pengumpulannya, 30 juz. 30 juz. Iya. Lalu, kenapa kemudian, yang mushab Usmani ini, Al-Quran, urutannya, tidak sama dengan, apa, wahyu pertama. Artinya, ikra, kok bukan ikra, kok surat Al-Fatihah, Setelah, terkumpul, maka, resmi dinamakan, mushab Usmani, atau, ar-rasmul, musmani, tulisan, yang dinisbatkan pada, Khalifah, Musman bin Affan. Nah, sekarang, kenapa, urutannya, tidak, seperti, mushab Abu Bakar. Iya. Kerana, Al-Quran itu, diturunkan oleh Allah, kan, ada, atau, metode penurunan Al-Quran itu, ada tiga. Ya Allah, menurunkan Al-Quran itu, dengan tiga metode. Satu, melalui Jibril. Yang kedua, didatangkan langsung bunyi dari Allah, kata Nabi Ibn Islam, sal salatil jaras, seperti, bunyi bel. Jadi, Nabi sedang diam, duduk, atau sedang salat, ada bunyi bel. Ada bunyi, seperti bunyi bel. Tahu-tahu, sudah ada, ayat Al-Quran. Yang kedua. Yang ketiga, bin ilqa' fi kolbin, Nabi, langsung dituangkan, ke dalam hati Nabi. Baik Nabi, sedang, dalam keadaan, bangun, atau, sedang dalam keadaan tidur. Kata Nabi, wa'u'a syadduhu ala'i, dan itu, yang paling berat pada saya. Nabi, saya akan, pingsan. Nah, dengan, tiga metode itu, Allah, atau, Malaika Jibril, memberi keterangan, pembahamah, saat menurunkan, tujuh ayat, dari surah Al-Muddesir. Maka Jibril menyampaikan, ini, Rasulullah, wahai Rasulullah, ini, tujuh ayat, dari awal surah Al-Muddesir. Nah, itu ditulis di bawahnya. Bermakamah, ketika Rasulullah, ketika, Malaika Jibril, membawa, surah Yusuf, menurunkan, surah Yusuf. Allah menurunkan, surah Yusuf. Jibril menyampaikan, ini, surat Yusuf, surat yang, kesekian, di Yusuf 12, dari awal, utuh, satu surat. Dan ditulis di bawahnya itu. Nah, itu yang menjadi rujukan, pada masa pengumpulan Al-Quran, di masa Osman. Kalau pada masa Abu Bakar, tidak itu. Tidak menjadi perhatian, yang penting, terkumpul dalam satu masyarakat. Dimulai dari, wahyu pertama. Wahyu pertama. Dan tulisannya, tetap dijelaskan. Ini lima ayat, dari surah Al-Alak. Ini tujuh ayat, dari, di awal surah Al-Mudasir. Ini surah Al-Qalam, utuh. Ini surah Yusuf, utuh. Ini dan seterusnya. Artinya, meletakkan surat Al-Fatihah, di pertama sekarang, yang Madhab Usmani, itu memang ada keterangan, kalau Al-Fatihah ini, di surat pertama. Surat pertama, ada. Jadi di pelepah kurma, atau di batu, atau di tulang, yang ditulis pada masa ini, ada. Ada keterangannya. Tapi kan, tulisan Arab pada masa itu, kan tidak ada noktah, tidak ada citi. Jadi kalau tulisan, ya kan, na'buduh, bisa takab i'addin, bacaannya. Tidak ada. Tidak ada noktah. Hikmah diantaranya, Buya, kenapa kemudian, di Musab Usmani, kenapa dimulai surat Al-Fatihah, kenapa tidak dimulai dari ikra, begitu. Dan, berdasarkan, memang dari Nabi sendiri, kan, kalau surat Al-Fatihah, di awal, begitu kan. Kenapa kemudian Al-Quran di sini, tidak diurut dari firman pertama, Di wahyu pertama. Kalau Saidina Usman menulis, dimulai dari ikra, menyalai wahyu. Kan memang, diperintah, artinya Jibril memberitahu kepada Nabi, perintah Allah pasti, bahwa ini, bagian dari surat Nisa, bahwa ini surat Yusuf, surat nomor sekian. Sudah di jelasan. Jadi, tertibus suar, rangkaian surah di dalam Al-Quran itu, tawqifi. Artinya, memang sudah, sudah dari sana, dari Allah SWT. Iya, iya, iya. Itu, jadi tiga kali pembukuan, pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar, kemudian yang ketiga, pada masa Sayyidina Usman, Ibn Al-Affan, R.A. anhum, jami'andan, dan tidak, 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 tidak pernah, dan tidak akan pernah, diroboh itu. Itu tentang, pembukuan Al-Quran. Tepukuan 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 Al-Quran.